Nah, namu ambo dharma, ambo orang Minang, orang Minang kabau Ambo layak di bukit tinggi, tapi ambo gandang di padang Ambo orang Minang, apa itu orang Minang? Orang Minang atau orang Minang kabau merupakan satu dari tiga atau dua suku yang masih mengandung material Maksudnya bahwa orang Minang penurunan sukunya itu dari garis ibu Berarti kapalus suku atau pangulu biasanya kami sabui, diturunkan dari garis keturunan ibu Nah, orang Minang biasanya terkenal sebagai orang nantarantau Orang nantaco ada di Madima Di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Malaysia, di Runei, di Jepang, di Inggris Ada orang Minang Nah, orang Minang itu banyak nama dagang, menggalai Menggalai nasi Banyak nasi padang Rumah makan padang Ajo Umar Rumah makan padang nilis Banyak Bahkan kabarnya di Jepang ada rumah makan padang Makanya banyak orang sabui bahwa orang Minang itu orang masuk kemang galih Selain menggalai nasi, menggalai kain Nah, sini bisa digalih di Jawa nya di orang Minang Orang Minang mengandungi falsafah alam tak kambang jadi guru Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya adalah Apapun hal yang terjadi di alam Itu bisa Pak ambil pelajaran Contoh Contohnya adalah Awwa Jutabiang Awwa Jutabiang kan selain sanda-manyanda itu Awwa menahan Tabiang Setelah Tabiang tidak longsor Tabiang magiah tanah ke Awwa Supaya Awwa bisa pembuah Orang Minang Itu suku banyak baca rito Kalau lah mengotah sama orang Minang Itu bisa sama alam suntua Nah, hanti-hanti Ya itu makanya Legenda, tambo, kabah Itu jarang yang dituliskan Banyak yang dicari ritoan Dari mului ke mului Biasanya lewek kabah Diringi saluang rabat Itu bisa sama alam suntua Nah Salah satu yang unik Di baso Minang adalah Bahwa tidak ada tingkatan baso Seperti di daerah lain Yang ada tingkatan baso Yang disesokkan dengan pemakaian Nah, di orang Minang tidak do Yang berbeda cuma Di pemakaian katu ganti Misal Ambo Itu pemakaian untuk formal Ataupun ke orang lebih tua Tapi misalkan Samu gadang Itu bisa diganti sama aden Aden Kalau pemakaian kamu Itu bisa ke waang Waang itu untuk samu gadang Tapi kalau untuk yang lebih tua Atau yang di acara formal Biasanya wak menyambut gala Menyambut namu Misal Ya tua Tua mukun Nah, biasanya wak sabit kayak gitu Tidak ada pemakaian katu Kamu yang formal Itu dari Ambo Terima kasih Tidak ada pemakaian katu ganti LST